jadi susunya harus dikocok dulu ya kes ya supaya merata ya kan siapa yang suka susu komentar di bawah oke sobat balik lagi ya sobat ya bersama Bang Redo nih sobat di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya alright man wah kali ini barangnya sungguh bersemangat sekali ya sobat ya karena kita akan pergi ke tempat karakter baru ya sobat yaitu adalah Nobita dan dan siapa itu namanya tuh Oh satu lagi Shizuka dulu lupa pula-pula jadi kita akan pergi ke tempat karakter Nobita dan Shizuka di Sakura School Simulator ya sobat ya dengan menggunakan karakter Cat Butler ini ya sobat jadi Cat Butler ini akan pergi ke sana ya kan jadi Cat Butler ini adalah penggantinya Doraemon ya sobat ya karena sama-sama rubah gitu kan Doraemon kan rubah ini juga rubah kan Doraemon kucing weh tahu Doraemon marah nih nanti mana mau dia dibilang rubah kan Oke sobat kita langsung aja menggunakan si Cat Butler manusia api ya kok manusia api sih dan boleh kan bukan manusia api kan tapi sebelum kita ke Nobita kita coba dulu ID props yang ada di sini ya sobat ya yang ada di mana nih di pick up list ini sobat ya Nah kita pilih-pilih aja yang populer ya Nah yang populer paling populer ini murcielago ya Wah boleh juga nih Coba kita download ya penasaran nih murcielago ini kayak mana ya kan dia peringkat satu nih soalnya nih lagnya juga banyak kan kita bantu lag juga lah ya Wah jaraknya mengerikan juga sobat tenang-tenang karena Cat Butler ini bisa terbang menggunakan nos yang ada di kakinya ini terasa sebentar saja ya sobat ya tidak akan jauh men slow 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 kira-kira ini dia ada di mana ya di belakang sekolah enggak penasaran kita ini seperti apa apa apakah ini bangunan restoran taman yang bermain up atau ini parkur kan kita enggak tahu kita coba dulu ya sobat ya sebelum kita ke tempat Nobita ya oke 12.000 meter men eh 12.000 meter pula 1200 meter Aduh gitu-gitu aja nggak tahu Bang Redo ini macam mana Bang Redo makanya kalau sekolah jangan suka bolos Bang Redo Aduh baru enggak pernah boleh sekolah ya kalian jangan pernah bolos sekolah ya sobat ya aduh enggak boleh tuh Oke ternyata kita ada di tempat di sini sobat ya eh bukan di sini Wah di pulau-pulau ini sepertinya ini waduh jauh juga ini ternyata kita berada di pulau ini sobat Wah gigi gaming sekali nih adik-adik makin penasaran mengenai apa ini kira-kiranya waduh jauh sekali guys gila ini waduh capek kita terbang di atasnya nah ini adia kira-kirapan ya oke 200 meter lagi ternyata cuman seperti ini nih sobat Wah ternyata rumah minimalis ya kan Wah gokil juga ya rumah rumah ala-ala pantai dengan menghadap ke ke arah danau ya kan atau karang laut gitu ya oke di sini ada apa Wah gila men tempat nyantuinya ya gigi jembing juga ya ah itu dia kita duduk dulu ya Wah kokil kokil di sini ada Uw ada papan selancar malahan di sini ya Wah keren 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 ada juga bola di di sini Aduh tapi boleh keras aduh benjo langsung kepala ketpule nah ada terpal-terpal untuk nyantui gitu di sini oke di sini tempat duduk nah tempat nyantui juga coba kita kita hidupin api unggun ya wih ini bukan api unggun yang ini api unggun gila men tempat kolam berenang langsung kebakar ya Wah ini apa nih Oh di tempat mandi ya 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 habis mandi kolam berenang langsung mandi lagi kan banyak sekali mandinya ini aduh aduh padahal ketpulean nggak pernah mandi kan di sini siapa yang jarang mandi komentar di bawah ya sobatnya Baru jarang mandi soalnya paling-paling mandi cuma sekali sehari kan hmm Wah ini rumahnya estetik ala Jepang ya bagian sini ya Oke 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 nah ini dia Oh rumahnya minimalis aja ya enggak perlu mewah-mewah dengan sopa-sopa cukup dengan kursi kayu aja ya kursi sopan nah yang di sini nih itu juga ada TV untuk bisa nonton channel YouTube Bang Redo ya kan oke matikan TV apanya kompornya nanti habis pula gas kan marah pula mamak nanti di sini ya WC eh di sini apa nih di sini Oh wastafel nah di sini kan betul kan betul kata Mbak Redo kan ala-ala Jepang di sini kan berarti ini sepertinya buatan orang Jepang ya enggak sih mungkin ini buatan orang Jepang nih Wah gaming coy Oke lah sobat setelah ini langsung aja kita masuk ke tempat karakternya Nobita ya sobat ya ini dia ID nya men ya 55 1636 162 30 ya sobat ya kita tekan oke tekan oke nanti dia tamar boneka Shizuka dan Nobita men oke kita download eh sobat ya kira-kira berapa jarak ini jauhnya ini wah jauh juga guys kita teleport aja ya telepon ke rumah homeboy nah ini dia eh halo boy eh Ketputler kamu ngapain tiba-tiba di depanku Oh biasa lah Ketputler nih mau jalan-jalan dulu oke boy pinjam motor kamu ya Boy ya nanti saya isi minyak deh iya-iya Ketputler tapi jangan menggunakan nabrak-ketputler tenang aja lah slow itu mah wih oke oke motor kita nabrak padahal baru juga dibilang jangan nabrak-nabrak kan udahlah kita pakai jetpuk aja ya wajetpuk men nah itu dia udah kelihatan sobat Oh my god dari jarak jauh udah kelihatan ya Oh itu dia itu dia sobat Nobita dan Shizuka men wah kita baca dulu ya Taman boneka Shizuka dan Nobita Wah keren wih Hai mirip sekali dengan Nobitanya ya Wah gigi gaming ini ya bikin ini nih ini juga Shizuka nya juga mirip tapi lebih mirip Nobitanya ya Wah keren nih kasih hapus dulu guys yang bikin ID ini kasih hapus dulu Wah keren keren mantap jiwa mantap jiwa ya kan nah keren keren ini ternyata di sini ada taman bermain ya Taman bermain bonekanya kita coba lihat ke atas ya Wah tengok tuh tangan Nobitanya membengkak guys kira-kira ada apa ini guys kayaknya dia pengetahuan nih nah ini ya sebuah Nobitanya lucu sekali ya Wah tengok itu mulutnya besar sekali guys kayak Suneo ya kan hahaha aduh kepala belakangnya botak aduh kenapa nih Nobita kepala kamu botak Nobita belakangnya aduh lucu sekali nah ini adalah Shizuka ya calon istrinya Nobita di masa depan ya sobat ya Wah gaming cuy nah ini dia dulu Nobitanya Shizuka nya malu-malu ya dekat si Nobita ya Aduh ini ini adalah murid paling rajin dan ini adalah murid paling malas di sekolah ya kan Wah apa ini di belakang ini ada apa ada tiang listrik dong di belakang ini Hah lucu sekali ya di tiang listrik ya Oh ini Ica-icanya tempat manja dekat nama juga taman bermain ya gan Oh iya 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 nah ini dia tahun bermainnya ya di sini tempat pondoknya ya pondok nyantui-nyantui kan aduh di sini seperti kayak bukan taman bermain ya kayak tempat orang pacaran aja di sini kalau ditengok-tengok hahaha oke nih bagian belakang ada taman bunga wooo ada tempat duduk ah kalian harus mencobai ini nih sepertinya nih soalnya gaming sekali nih rasa Bang Redo nih mantap jiwa juga ya kan oke kalau begitu jangan lupa kita kasih like juga ini ya sobat ya kalian jangan pelik-pelik like gitu ya Nah mana tahu supaya ini orang juga trending satu di prop list nanti ya sobatnya wah mantap jiwa Oke kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like komentar subscribe ya sobatnya kalau kalian punya edi komentar aja di bawah nanti Bang Redo review ya kalau GG gaming ya kan Oke sampai jumpa lagi di lain waktu see you next time and bye